Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi bersama saya Ismail Masih dalam pembelajaran Linux Debian Teman-teman dan ya tadi Kali ini saya akan mencoba Membahas tentang konfigurasi mail server Memilakan square mail Nah tentunya Biasa teman-teman dan adik-adik Bukan buka Toolboxnya Jangan lupa Sebelum itu Kalian jangan lupa Untuk subscribe Untuk membantu agar channel Ismail ini Terus berkembang Kita langsung aja mulai ya Yang perlu diketahui bagi teman-teman dan adik-adik Bahwa Mail server ini Atau menggunakan aplikasi square mail ini Adalah Bahasan dari administrasi sistem jaringan kelas 11 Baik kita langsung login aja ya In Ke root tentunya Root 1 2 2 3 Nah tidak masuk Kita akan Mengambil Isodebian nya ya Yang pertama ya Coba Enter Kemudian kita update Iso yang pertamanya Update Oke Mungkin kita Tukar lagi Untuk yang tidur Keduanya Untuk Iso yang kedua Mungkin saya Enter Enter lagi Kemudian kita update lagi Teman-teman dan adik-adik Nah Kita masukkan lagi Yang ketiga Ya Updoor Terlagi Update lagi Oke kita mulai menginstall lagi Kemudian berhasil dan berjalan lancar ya Memperintah seperti yang tadi Nah Wtg install Postsvik Kuril Imab Kuril Pop Superman Enter Oke Do we want to continue Pasti yes ya Ya Oke Nah disini diminta untuk mengasukkan Inti Iso yang pertama Kita Terlagi Iso Pertama Oke Enter Enter lagi Kita tunggu ya Teman-teman Dari Bersabat sedikit Nah ini masuk ke post-fit konfigurasi Kita ikuti ya Defaultnya Oke Enter Nah disini ada memilih Internetnya ya Kemudian Oke Nah kemudian juga ada konfigurasi paket ya Nah disini Untuk menanyakan emailnya Kita masukkan Masternya itu sesuai dengan domainnya ya Teman-teman kita menentukan di Masih menunggu Lanjutan Instalasi paket Dari Sqml nya Para persahabat dulu teman-teman dan adik-adik Ini adalah sebuah proses instalasi paket Di mana akan digunakan dalam konfigurasi mail server Sekarang lagi selesai Ini dimiliki untuk memasukkan ISO Debian yang kedua Debi lagi device Dan Debian 8 Itu yang kedua Dan Tandemun Sekarang Enter Lagi Saya melanjutkan instalasinya Nah kemudian diminta lagi untuk Masukkan ISO Debian yang ketiganya Oke Jangan kusen ya Teman-teman dan adik Untuk Masukkan ISO Sebelumnya karena diminta Nah ini masuk ke pertanyaan Create Director For web-based application Kita pilih yes Ya Masih melanjutkan Teman-teman hadirin Instalasi Nah ini sudah Saya Kita klirkan dulu ya Setelah di klirkan Selanjutnya adalah membuat Directory Ya Setelah itu kita mengkonfigurasi di post-pick Mendon.com Ya Dan Nano Plus Etc Dan Nano S Etc Plus Post Tick Main Setelah itu kita cari yang paling bawah ya Nah ini kita tambahkan scriptnya Home 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 Ini kita tambahkan scriptnya home Mailbox Sama dengan Maildir Kita save Home Lagi Lagi Nah itu kita menggunakan instalasi di PKG reconfigur post-pick ya Ok 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 Configur post-pick Enter ya Ok Kemudian pilih Internet Kemudian Ok Nah ini kita bukan Masukan email Ok lagi ya Ini kita kosong saja Fokus master ini Ok Yang ini kita Pilih default aja aja ya Kita diharkan Ok Ini kita pilih Tidak ya Kita masuk sini Ok Kita tambahkan Untuk Pinya Kosong 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 Kemudian ok Untuk menggunakan program Dan penerbangan lokal Kita pilih Now Nah untuk mengisi Barisan ukuran mailbox Fitnya Kita diharkan 0 Kemudian ok Yang ini Kita ok lagi Kita pilih IP IP 4 Ya Kemudian ok Kita biarkan Instalasi pilihan kembali Ini sudah selesai Instalasinya Kita pilihkan lagi Setelah itu Teman-teman Dan dari Kita Restart ya Semua yang tadi sudah Kita Configurasi tadi Rest NTC Kemudian Limit E Kemudian Dari Post FIX Post FIX Restart Start Kemudian Kita restart lagi Kurirnya Kurir E-map Start Kemudian Terus juga Kurir Pop Start Dan tidak ketinggalan pulang PIN 9 Ya Yang pengalaman IP D-nya 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 D-9 Yaitu kita membuat User baru Tapi yang kebaiknya Kita Berikan dulu ya User baru Gunanya untuk Mentes Untuk Mengirim Dan Memerima Mail Nanti Untuk Pengujian Ya Kan Jadi Beter Misalkan Disini Pernahun Satu Ya Satu Ya Satu Dua Diga Dua 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 klikkan dulu ya Nah kita sekarang kita masuk ke ini sembilan ya untuk konfigurasi alamat teman-teman ini kan sudah terkonfigurasi ini waktu kita mengerjakan atau melakukan konfigurasi di DNS ya beberapa temuan yang dulu sekarang ini kita tambahkan paling bawah ini mail-in 192 168 20 yang F E Nah itu kita restart ke sembilan nya ya stpc-bim in in-restar He nah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sub teman pada ada webmail ya cara nano-tc-tc-mail-pache-tong ya nah kita cari script yang seperti ini nah ini teman-teman ada dekat virtual host 1234 terlebih dahulu kita hilangkan tanda bagarnya dan dia bisa bekerja atau ikut terkonfigurasi terasa seperti ini selanjutnya selanjutnya kita mengganti angka-angka yang disini bintang 280 kemudian untuk server name webnya kita ganti dengan mail ismail.com.smail.com kemudian kita menkonfigurasi lagi di nano sdc.com nah di baris paling bawah ini teman-teman kita masukkan include rest sdc rest rest square mail mail apa c dot phone f shift kemudian lagi setelah itu kita restart apa c-nya ya ini selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya teman-teman artinya pengujiannya kita dan menggunakan web browser ini saya akan membuka Google Chrome ini sudah terbuka teman-teman Google Chrome yang kita masukkan di api db yang kita ya 1 2 6 6 8 10 yang diikuti dengan square email nah ini berhasil masuk ke tampilan login ya coba kita login dengan menggunakan pengguna 1 pengguna 1 passwordnya 123 kemudian login kita masuk ke tampilan mailnya kita masuk ke tampilan mailnya disini masih kosong ya belum ada apa-apa kita akan coba ya tes ya kita akan mengirim nah ini pengirimnya kan karena tadi kita membuat pengguna cuma 2 ya kita kirimnya ke pengguna 2 ya pengguna 2 ya pengguna 2 pengetkannya tes kirim saya mengirim tulisan klik send ya kita coba send nah sini coba kita lihat sendnya sini harus terus ini sudah terkirim ya kirim ke penggunaan dua sekarang kita setelah dulu Oh ya kita masuk ke pengguna 2 ya pengguna luar yang 123 setelah sini sudah masuk ya from pengguna satu mail ismail.com saya ingat tes kirim Coba kita lihat dari sini ya Nah ya saya mengirim tulisan sekarang kita coba balas ya apply file sini tig ya saya sudah menerima tulisan ini dan kesen ke sini kalau sini sudah terkirim juga ya ke pengguna satu kita cek lagi di di akun pengguna satu-satunya yang kita share dulu ya klik share yaitu bikin kita masuk ke pengguna satu dua dua tiga nah disini ada yang sudah masuk juga pengen dari penggunaan dua wk2 saya dikirim tiga buka ya bener ya ya Sumya sudah menerima tulisan ini artinya ini sudah berhasil teman-teman mobilnya cembernya dengan terbuki dengan kita cara mengirim dan menerima mail nya emailnya ya dalam satu ini ya dalam email ismail.com ya ini begitu teman-teman dan adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini mengenai mail server dan terbukti sudah berjalan harus jangan lupa untuk tetap di channel Ismail dan jangan lupa pula untuk subscribe ya silahkan teman-teman yang lainnya untuk subscribe channel Ismail agar channel terus berkembang terima kasih banyak atas perhatiannya warahmatullahi wabarakatuh